Program 1 miliar tiap RW digagas pasangan Agus Silvi untuk memajukan kegiatan warga. Dana ini kelak juga dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur wilayah. Wujudkan program ini, ke depan akan ada pedoman khusus untuk sebelum mengucurkan dana miliaran untuk warga. Tujuannya mencegah tindak pidana korupsi terjadi. Kita bikin pedomannya, jadi tidak semena-mena kalau kita juga memberikan bantuan langsung tunai itu tanpa pedoman. Jadi mesti ada pedomannya, siapa alat kontrolnya? Masyarakat itu sendiri. Jadi kita bisa saling mengkontrol, saling mengkontrol bagaimana ini uang-uang rakyat. Siapa yang mesti kontrol? Dia rakyat sendiri. Tapi kita juga punya ada yang strukturalnya, siapa? Ya ada lurahnya, ada camatnya, ada BPKP di tingkat kecamatan.